Mengawali kegiatan hari ini tentulah saya ingin mengingatkan beberapa hal penting yang harus kita selesaikan di waktu yang akan datang. Sekaligus juga momentum yang baik ini akan saya pakai dan gunakan juga untuk menyampaikan beberapa penghargaan maupun apresiasi atas kinerja seluruh insan KPK. Adapun kinerja yang telah kita capai bolehlah saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama sesuai dengan peraturan pimpinan KPK nomor 11 tahun 2021 tentang sistem akuntabilitas kinerja seluruh unit telah menyampaikan laporan capaian kinerja dan laporan nilai kinerja anusiasi triwulan 1 tahun 2022 tepat pada waktunya. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih. Selanjutnya kami perintahkan kinerja seluruh unit kerja bisa ditingkatkan lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Karena sesungguhnya kinerja KPK adalah kinerja kita semua. Kinerja institusi adalah andil besar kita semua. Karya besar kita kepada bangsa negara karena peran besar setiap insan KPK. Yang kedua sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 58 PMK 02 2022 tanggal 11 Maret 2022, KPK mendapatkan penghargaan nomor urut 5 dengan kategori lembaga negara dengan pagu kecil di bawah 2,5 triliun atas kinerja anggaran dengan nilai kinerja anggaran sebesar 95,82. Yang ini merupakan gabungan dari nilai EK Smart Bobot 60 persen dengan nilai 96,67 dan nilai EK PH Bobot 40 persen dengan nilai 94,55. Capaian ini merupakan capaian tertinggi dalam kategori sangat baik. Karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh insan KPK. Yang ketiga, KPK mencatatkan indeks reformasi birokrasi pada tahun 2001 dengan nilai 77,96 masuk dalam kategori BB yang menunjukkan bahwa KPK telah berupaya mewujudkan tata kaulah pemerintahan yang lebih baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Hasil pengukuran dan instansi terkait menunjukkan hasil yang baik. Meskipun demikian, terdapat dua hasil penilaian yang harus kita lakukan perbaikin. Pertama adalah indeks ASN Profesional dan kedua adalah indeks kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya sungguh tidak berlebihan menyampaikan apresiasi atas kinerja kita semua. Karena ditunjukkan dari hasil evaluasi atas tingkat akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah tahun 2001, KPK merompol oleh nilai tahun 2001 sebesar 83,34 atau perdikat A. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan pada bulan April 2022 yang lalu, sebagai bagian dari pembinaan mental pegawai dan untuk meningkatkan ketakuan kita kepada Tuhan yang mahasiswa. Selama bulan Ramadan, korpori KPK telah mengelar berbagai kegiatan keagamaan, mulai dari kajian zuhur, peringatan nuzul Quran, bazar tebus murah untuk pegawai outsourcing, dan masyarakat lingkungan KPK. Ini menunjukkan kepedulian kita kepada masyarakat sekitar kita agar bersama-sama turut berbahagia menyambut hari kemenangan Idul Fitri 1443 Hijriah. Kita sungguh berharap dengan semangat Idul Fitri, mari kita sucikan diri kita. Dan kita sucikan juga, bersihkan juga Indonesia, yaitu Indonesia yang bebas dari korupsi. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang sehormati, baru saja kita mengikuti dan melaksanakan seleksi pejabat tinggi media maupun pejabat tinggi pertama. Melalui kesempatan ini, kita sungguh menyampaikan terima kasih kepada Panitia Seleksi, baik yang selanakan oleh gabungan internal maupun eksternal KPK. Panitia Seleksi telah menyerahkan hasil daripada 11 jabatan untuk jabatan tinggi media jam jabatan tinggi pertama. Masing-masing jabatan telah dinyatakan lulus dan memusyarat sebanyak 3 orang calon. Kita berdoa, mudah-mudahan KPK diberikan insan pengabdi di KPK yang profesional, akuntabel, dan separan. Dan juga tetap menegak hormati hasil manusia sebagaimana asas-asas tugas pokok pelaksanaan KPK. Selanjutnya, pada kesempatan yang akan datang, tentu kita masih punya agenda dan rangka pemberantasan korupsi. KPK sangat menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakoni oleh satu lembaga, apalagi dilaksanakan oleh seorang diri. Karena itu, KPK mengembangkan yang kita kenal dengan trisulah pemberantasan korupsi. Meliputi pendidikan masyarakat supaya masyarakat tidak ingin melakukan korupsi. Pendekatan pendidikan masyarakat merupakan hal yang fundamental. Karena dari pendidikanlah kita bisa mengubah budaya dan peradaban suatu bangsa. Selanjutnya, kita juga melakukan pendekatan pencegahan dengan cara perbaikan sistem. Karena sistem yang baik tidak membuka peluang dan kesempatan terjadinya korupsi. Itu pun menjadi penting. Tetapi hal lain yang tidak boleh kita abaikan, yaitu penindakan. Karena sampai hari ini, kita sangat menyakini bahwa korupsi tidak akan pernah habis sama sekali sampai 100%. Karena itu, pendidikan perlu dilakukan. Terkait dengan kegiatan ke depan, kegiatan yang mendekat, pada tanggal 18 Mei 2022, kita mencanangkan kegiatan pendidikan politik cerdas dan integritas yang akan mengundang 20 partai politik sebagai peserta pemilu. Dan juga kita akan melaksanakan kegiatan dengan penyelenggara pemilu, KPU maupun Bawas Lung. Di samping itu, masih ada kegiatan lain yang harus kita lakukan, yaitu terkait dengan pendidikan anti korupsi kepada para pejabat pelaksana tugas sementara yang nanti akan tetapkan oleh pemerintah sebanyak 272 kepala daerah, 25 gubernur, dan selebihnya bupati maupun wali kota. Kita juga akan lakukan kegiatan pendidikan anti korupsi. Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mengakhiri sambutan saya, saya ingin menyampaikan beberapa kata bijak di kesempatan hari ini. Saya sangat bahagia karena rekan-rekan bisa hadir pagi hari ini. Ini membuktikan komenten kita sebagai aparatur sipil negara. Ini membuktikan bahwa kita berbeda dengan instansi lain. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan hari ini, dan sekaligus kita juga rangkai dengan kegiatan halal-bihalal. Melalui forum ini, kita sama-sama saling memaafkan. Saya pribadi dan keluarga, dan empat pimpinan lainnya, serta penjabat kutural menyampaikan permulaan maaf apabila terjadi kesalahan dan kehilapan selama mendaming rekan-rekan semua. Kita kembali suci di hari Fitri 2022. Pesan saya, jaga kesehatan, jaga kebahagiaan. Karena sesungguhnya berbahagia bukan hanya karena segala sesuatu ada. Bukan karena segala sesuatu itu damkan yang baik. Tetapi yang penting adalah berbahagia karena kita mampu melihat hal baik dan yang ada dari segala sesuatu yang ada. Berbahagialah bukan karena Anda sehat, tetapi bahagia itu akan membuat Anda menjadi sehat. Jadi saya titip, hilangkan pikiran dan beban supaya kita tetap sehat. Yang masih bisa olahraga, silakan olahraga. Karena itu yang akan membuat kita sehat. Jauhkan pikiran-pikiran yang menjadi beban kita. Kita punya teman, kita punya kolega. Kalau ada masalah, silakan dibicarakan dengan teman-kolega. Pimpinan, baik itu diriktur, kepala biru, kabak, diputi. Sampaikan. Jangan simpan penderitaan kita. Yang akhirnya kita harus menghadapi itu sendiri. Kita satu keluarga, mari kita selesaikan persoalan-persoalan yang menimpa diri kita. Terakhir, ketika kehidupan memberimu seratus alasan untuk menangis, maka saya meminta, tunjukkanlah bahwa kamu punya seribu alasan untuk bahagia. Saya ulangi, ketika kehidupan memberimu seratus alasan untuk menangis, maka tunjukkanlah bahwa kamu punya seribu alasan untuk bahagia. Bahagia membuat kita sehat, bukan sehat membuat kita bahagia. Terima kasih.